Mahkamah Konstitusi menerima tiga gugatan dari sejumlah pihak terkait dengan Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 169 huruf Q yang mengatur soal batas maksimal Capres dan Cawapres. Pemohon pertama bernama Ryo Saputro yang menyebut diri sebagai perwakilan dari Aliansi 98. Dilanjutkan dengan gugatan dari seorang advokat bernama Rudy Hartono, yang sama-sama meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatasi syarat usia maksimal bagi para calon presiden dan wakil presiden hingga 70 tahun. Tiga hari berselang pada 20 Agustus 2023, pemohon bernama Gulvino Guevarato turut mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu, di mana dalam petitungnya ia meminta MK membatasi batas usia maksimal Capres-Cawapres menjadi 65 tahun dan dibatasi hanya diperbolehkan mengikuti pil pres sebanyak dua kali. Yang paling tinggi usianya adalah Mahkamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan kepada Mahkamah Konstitusi. Agar konstitusional dan tidak diskriminatif, maka jabatan maksimal, jabatan setinggi-tingginya usia presiden, ya 65 tahun. Dengan daftarikan ikwo. Jadi semua lembaga tinggi negara baik legislatif, eksekutif, judikatif, clear. Tidak perlu lagi berdebat 35, 40, 70, 80 bahkan mungkin nanti ada lagi, akan semakin liar, itu malah semakin diskriminatif. Mengingat usia bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto kini berusia 71 tahun, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengindir para pengugat pasal tersebut, hanya ingin membatasi hak konstitusional orang lain. Habibur Rahman menyentil gugatan tersebut yang ia nilai pantas untuk masuk dalam Museum Rekor Indonesia. Di konstitusi, mahkamah konstitusi, ada tempat orang mencari keadilan konstitusional, menuntut hak konstitusi. Tadinya dia memang gak pada hak, ya kan, tertentu, hak yang tidak diberikan oleh undang-undang, mungkin dimulai kegiatan. Kalau ini kan ingin membatasi hak konstitusi orang, nah itu, yang saya bilang, bisa jadi, ini dua tanda yang pertama, soal yang petitumnya secara prinsip ingin membatasi hak konstitusional orang. Nah itulah, makanya layak diajukan ke Museum Rekor Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah enggan menanggapi jika polemik gugatan usia maksimal capres-cawapras ini ditujukan untuk menghambat baca pres tertentu dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan. Menurutnya, seluruh warga negara berhak untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi apapun petitumnya. Kurang elok siapapun, silakan aja dia bergulir di MK, ranahnya MK, ini negara demokrasi. Kalau kami melarang, apa hak kami melarang warga? Kalau kami menyayangkan, untuk apa kami menyayangkan? Toh keputusan MK itu final dan bidik, melebihi keputusan Tuhan. Mahkamah Konstitusi sendiri kini telah menerima seluruh berkas permohonan dari para penggugat tersebut dan dalam proses menuju persidangan terkait dengan batas usia maksimal capres dan cawapres.